Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hai guys pada siang hari ini saya bersama cowok-cowok gandeng tentara-tentara milenial jenderal kolonel satu lagi juga pejual timor-timor yang mungkin pada beberapa waktu yang lalu rekan-rekan para netizen juga pernah hafal mungkin bisa dibuka sedikit Pak Hai nah ini dia waktu itu beliau terkenal sekali Yuriko Guterres ya baik ah rekan-rekan netizen pada siang ini saya akan ngobrol-ngobrol lagi tentang bela negara yang jelas pada hari ini saya dikerumunin para begawan-begawan yang pertama sebelah kiri saya Pak Direktur bela negara ya selamat siang Pak Direktur selamat siang salam bela negara beliau adalah seorang jenderal yang ganteng milenial yang tentu saja tidak asing bagi para netizen saya barangkali yaitu publik JN TNI jubai levianto dan sebelah kanan saya lagi ada seorang tentara kolonel yang mungkin juga tidak asing yaitu kolonel Ferry Trisna Putra salam bela negara beliau adalah seorang kasut di lingkungan pemukiman di Direkturat bela negara dan hari sudah sedikit seorang pejuang juga yang tak pernah lah ikut memperjuangkan Indonesia the real of bela negara ini seorang Yuriko Guterres Nah Kementerian Pertahanan sekarang sudah mengupgrade diri bukan lagi menjadi institusi yang serem Hai ah kita bisa ngobrol-ngobrol banyak hal Nah Pak Direktur kalau berbicara tentang bela negara tentu Bapak yang punya kewenangan Nah bisa diceritakan sedikit Pak Pak Direktur tentang bela negara itu sendiri supaya anak-anak di sana di luar sana karena netizen tidak salah persepsi tentang bela negara bahwa bela negara ini harus angkat senjata lho Pak Dir gitu mungkin bisa diselesaikan sedikit Pak Direktur ya jadi begini Bu Endang ya bela negara itu eh identik dengan angkat senjata itu satu apa satu kiasan yang tidak benar ya bela negara itu adalah kewajiban setiap warga negara jadi bela negara itu wajib hukumnya bagi warga negara Indonesia kan begitu kan iya benar kan jadi bukan bukan miliknya TNI atau Polri bela negara tapi setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara karena memang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita mengatur tentang bela negara ya mulai dari undang-undang kemudian ada undang-undang nomor 23 ada PP nomor tiga dan yang jelas undang-undang HAM juga mengatakan bela negara ya kalau di luar sana ada yang ngobrolin Pak Dir bahwa bela negara melanggar HAM bener nggak sih Oh tidak dong bela negara itu malah mendukung harusnya ya melanggar HAM itu salah oke karena memang undang-undang HAM itu lahir sebelum undang-undang tiga tahun 2002 sudah mengatur tentang kewajiban warga negara untuk membela negara mungkin begitu ya Pak Mas Guterres Mas Bang atau Pak ini oke oke Pak Ferry mungkin bisa ditambahkan sekarang banyak peraturan perundang-undangan nah baru lahir kemarin PP ya nomor tiga tahun 2002 eh tiga tahun 2021 mungkin bisa dijelaskan sekarang ini sudah harus dilaksanakan oleh apa semua kementerian dan lembaga sesuai bidangnya Nah kalau menghidupkan pemukiman sendiri siapa nih yang koordinatornya nih yang untuk pelaksanaan bela negara ini Pak mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Harry dalam lingkungan pemukiman yang biasa kita laksanakan itu memang ada menterian lembaga yang sudah diatur dalam undang-undang yaitu Kementerian Pertahanan itu sendiri dan Kementerian Dalam Menteri dan Kementerian apa Ibu satu lagi Kementerian Agama yang selalu senantiasa melaksanakan pembinaan kepada masyarakat kita itu sangat pekat sekali dengan seperti dalam sirat pertama berketuhanan yang maik itu sangat pekat dengan tetap aja Oke apalagi dengan pemukiman ya jadi sekarang membina kesadaran bela negara para tokoh masyarakat tokoh pemuda juga seperti Pak Guterres ini nah mungkin tepat sekali pada hari ini terhadir di tengah kita karena beliau memang bener-bener the real of bela negara mulai membangun diri mencintai Indonesia dan sampai berjuang melawan penjajah ya untuk mempertahankan Indonesia ya gitu ya Pak Maru ya dan mungkin Pak Guterres bisa disampaikan sedikit mungkin pengalaman-pengalaman selama ini mulai dari bagaimana kita mencintai secara melalui kita keikhlasan kita mencintai Indonesia sampai berjuang mempertahankan Indonesia ini sampai titik darah penghampisan bersama teman-teman di ANTT bisa dijelaskan Pak Guterres terima kasih ini kesempatan yang baik berangkali menurut saya agar masyarakat Indonesia dimanapun berada terutama generasi muda pada khususnya tahu bahwa kenapa saya dan teman-teman kawan-kawan masyarakat Musa Tenggara Timur yang jumlahnya hampir 11.485 yang pernah berjuang di timur-timur yang kemarin mendapatkan piagam bela negara dan pin bela negara dari Kementerian Pertahanan yang dipimpin langsung oleh Jenderal Jubei yang kemarin tanggal 4 di Kupang karena itu tadi saya bukan tentara saya bukan polisi saya bukan bukan PNS tapi karena saya sekolah itu kan saya selalu belajar itu apa itu undang-undang dasar 1945 disitu jelas sekali bahwa sebagai warga negara itu punya kewajiban diatur disitu punya hak dan kewajiban disitu jadi waktu itu kami tidak hanya menuntut apa yang menjadi hak kami tapi kami melakukan apa yang menjadi kewajiban kami karena kami sadar betul bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu termasuk wilayahnya adalah timur-timur waktu itu sehingga ketika ada persoalan disana ada kelompok yang ingin berjuang supaya melepaskan diri dari Indonesia saya pikir itu adalah hak politik mereka yang kita hargai dan kita hormati tapi kami juga punya hak tersendiri bahwa tidak ada pilihan lain bagi-bagi kami kecuali kami harus mempertahankan negara kami yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan segala risiko termasuk ke harus mengorbankan nyawa ya termasuk sampai masuk dalam penjara dan itulah yang saya hadapi waktu itu sehingga kadang orang bilang begini ini orang kok mau mengorbankan diri masuk penjara saya bilang tidak ada pilihan lain bagi-bagi bagi anak bangsa Indonesia pilihannya hanya kecuali mau berkorban untuk mempertahankan apa yang menjadi kedaulatan daripada karena itu tadi bahwa negara ini kan tidak bukan berarti hanya miliknya TNI dan pulri dan bukan berarti tugas dan tugas TNI dan pulri saja tapi menjadi tugas kita bersama maka hari ini berangkali terutama generasi-generasi muda itu harus harus mengerti ya betul-betul bahwa bela negara itu bukan berarti harus angkat senjata betul tapi kita berkelakuan baik saja ikut menjaga ketertiban saja ikut melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita atau mungkin di bidang pertanian di bidang peternakan dan lain-lain itu termasuk di dalam bagian dari belan negara sehingga ya kami harus bersyukur dan berterima kasih sekian tahun kami ada di di apa di NTT dan kemarin sudah diberikan penghargaan tentu dengan harapan bahwa kedepan lebih baik lagi tapi sebelumnya saya bangga dengan Pak Busteres ini ya luar biasa ya kalau kita mungkin ya masih 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 teori-teori lah ya tapi Bapak kita ini pejuang Timor Timor ini dia sudah melakukan kegiatan yang mungkin tidak seorang tidak semua orang yang mampu melaksanakan kita dengar jauh ke belakang pengalamannya Pak Busteres ini sampai masuk ke rumah tahanan 6 tahun itu bukan waktu yang sangat bukan waktu yang singkat tapi waktu yang sangat lama itu ya 6 tahun ya tetap mempunyai pendirian yang luar biasa ya semangat bela negara yang luar biasa juga ya ini yang patut kita contoh pada generasi-generasi muda khususnya masyarakat NTT Musa Tenggara Timur nah tadi yang ditanyakan oleh Bu Endang ke depan ya kita sudah 2 kali ya Pak Busteres ya 2 kali yang pertama penyematan piagam penghargaan bela negara dengan pin bela negara yang langsung diberikan oleh Bapak Menteri Pertahanan kepada perwakilan masyarakat NTT Kupang sebanyak 23 orang lalu dilanjutkan dengan kehadiran kita Kementerian Pertahanan di Kupang ya sebanyak 328 orang ya mungkin nanti akhir bulan ini atau pertengahan bulan April nanti akan dilanjutkan pemberian penghargaan pin bela negara kepada kurang lebih 3.000 orang masyarakat Kupang ya yang dulu pernah berjuang di Timur Timur ya dilanjutkan dengan adanya sosialisasi ya Pak ya sosialisasi bela negara ya kepada pejuang-pejuang tersebut kami berharap semua peserta sosialisasi punya pemahaman pemahaman seperti Pak Yuriko nih ya seperti Pak Gusteres nih ya pemahaman yang dalam tentang bela negara bukan cuman sekedar apa ya sekedar dia tahu bela negara tuh bukan punya TNI bela negara tuh bukan punya poli bukan tapi bela negara punya keluarga bukan itu tapi semangatnya itu something ya itu something ya keberadaan bela negara itu masuk ke dalam hati nih Pak ya itu ini seperti Pak Gusteres nih toko yang luar biasa gitu ya waduh keren pokoknya ini Pak Yuriko Gusteres ini perlu ada dia harus tahu pejuang sejati pecinta yang mencintai NKRI dan anda semua harus juga tidak boleh kalah iya tuh sebagai closing statement mungkin ada pesan-pesan untuk para milenial para netizen yang ingin membela negara sesuai profesinya mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ya saya titip aja kepada generasi muda yuk kita berjuang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Gusteres ini berjuang dimana tempat kita berada ya meningkatkan menyadarkan teman-teman kita ya sejawat kita ataupun yang lainnya untuk tetap bela negara ya bela negara itu bukan banyak gaya tapi banyak karya itu bela negara terakhir Pak Ferry nah ini sekarang para netizen nih apa nih salahnya Pak Ferry penuhi media sosial kalian kah untuk mencintai Indonesia atau mungkin ada sesuatu yang disampaikan Pak Ferry kepada para generasi muda ya baik guys jangan lupa like and subscribe apa yang sudah kita kerjakan ini karena dengan anda like anda subscribe berarti anda membantu program kita memasyarakatkan bela negara bela negara tadi sudah saya berikan bukan banyak gaya tapi banyak berkarya kita orang muda pikiran kita sangat kreatif apapun yang bisa dikerjakan yang penting positif itu sayang Oke terima kasih favori senang sekali pada siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng rumpi-rumpi ngopi sambil ngopi bareng karena katanya kalau ngopi membuat segalanya lebih baik nah kira-kira seperti itu dan yang jelas pada hari ini kami sangat senang sekali bisa ngobrol bareng dengan Pak Gusteres jauh-jauh dari NTT terima kasih sudah hadir di Kementerian Pertahanan sambil ngobrol-ngobrol anak-anak muda sekarang harus lebih banyak kreatif karena generasi sekarang generasi milenial generasi Z ini yang lahir di era teknologi informasi harus banyak menjual ya dalam kata kutip menjual Indonesia dengan berbagai kelebihannya jangan kekurangannya supaya kita semakin bangga menjadi Indonesia dari bagian berbagai negara nah terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat terakhir salam bela negara salam bela negara selamat menikmati